Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di video kali ini kita akan belajar membuat teks 30 derajat dan 330 derajat yang biasa digunakan untuk objek yang isometrik seperti ini saya coba ambil contoh objek isometrik kita mulai saja disini kita bisa matikan saja kotak-kotak ini ya disini ya grid display kita matikan lalu disini saya sudah buat catatan huruf 30 derajat dan huruf 330 derajat disini saya tambahkan bin l bin l itu ini ini dimensi l ini biasa digunakan untuk memberi keterangan tidak ini adalah apa ya ini namanya apa gitu oke itu fungsi di l bin l dengan ini contoh huruf yang dengan derajat 30 yang ini derajat 330 oke saya coba copy yang ini tidak ada beda kalian bisa copy dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan ya kalian yang sudah melihat video saya sebelumnya mungkin di part berapa saya sudah mengajarkan perbedaan copy kanan dan copy kiri saya tidak akan menjelaskan lagi karena disini kita fokus untuk belajar membuat pembuatan ke 30 derajat dan ke 30 derajat sehingga kopi kita akan coba yang ini dulu pastikan posisi kursor anda isometrik ya seperti ini pastikan jangan lupa isometrik ya bukan rektang karena kita akan membuat dimensi yang objeknya itu isometrik jadi kita harus OSnya juga isometrik disini kita buat yang ini dulu perhatikan dim enter L klik pada objek enter masukkan huruf atau angka D BIM enter I'll enter klik pada objek klik pada objek klik enter masukkan tag nya setiap setengah inci lalu enter lalu escape setelah di-enter kalian escape ini dia yang biasa BIM L yang normal sebelum BIM L yang 30 derajat maupun 330 derajat saya coba ulang ya BIM enter atau setasi pada keyboard lalu masukkan L lalu masukkan L masih lagi misalkan saya coba ambil di luar seperti ini klik enter masukkan huruf atau angka enter 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 klik klik enter masukkan angka moment 1,2,2,3,4,5 enter lagi BIM enter atau setasi pada keyboard masukkan L enter atau spasi pada keyboard klik klik lalu exit nanti ya habis ini yang penyanyang Gmail biasa mungkin kita akan membuat bincang yang ini pada bagian ini perhatikan dosernya ya seperti ada di video saya di part mungkin di part 13 yang mengajakkan simetrik dari pemula F5 ini untuk merubah auto-nya sesuai kebutuhan kita kalian perlu klik F5 saya ulang in enter l enter lalu escape kalau di 330 maupun 30 derajat tidak bisa langsung seperti ini ya kita harus pisah buat di luar setelah dingin selesai kita buat teks perhatikan sebelum masukkan teks ini pilih oblik dulu oblik angle di sini masukkan 30 karena kita akan membuat teks dengan belajar 30 baru klik di bagian sini secara masukkan angka di sini klik di bagian sini alkohol ok saya sudah terangkap kalau di sini terangkap di sini saya tidak akan membuat teks dengan Anda semua kalau di sini saya tidak akan membuat teks Oke. 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 Karena ini ukurannya berbeda. Silahkan coba Roman S aja. Tipe teksnya berbeda dengan contoh. 30. Tengah. 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 ini teks sudah di kemiringan 30 derajat komiknya ini huruf 30 derajat T enter di oblik masukkan 30 derajat lalu oke kemudian setelah seperti ini plus ro atau rotate enter klik enter masukkan 30 juga ya jadi kalau disini kemiringannya 30 kalian harus rotate 30 juga ro enter klik enter masukkan 30 enter ini jadi seperti ini barulah kita pindah kamu ini apabila kaku seperti ini kalian bisa matikan sementara S8-nya emang kita taruh disini ya kita akan kopas saja ini saya kira untuk diml-nya kalian sudah cukup tahu ini kita uang lagi 30 ini kita teks masukkan di oblik dulu 30 barulah klik pada bagian sini ini pun ya oke lalu plus rotate ya 30 jangan lupa karena kalau untuk test 30 saja belum cukup itu belum benar ini mengapa berbeda dengan ini teksnya karena di ini mengapa berbeda dengan teksnya karena di teks format ini saya berbeda dengan standar bukan Romance saya kira yang 30 derajat itu cukup kemudian kita akan membuat yang ini oke sama sih sebenarnya yang perlu kalian perhatikan itu apabila mau masukkan kemiringan 30 pada teks maka di rotate juga 30 supaya tidak berseberang supaya tidak berseberangan oke kita akan coba yang ini oke bentar disini kita tidak bisa memasukkan 330 kita akan coba ya 330 tidak bisa maka kita menggunakan untuk 330 disini di oblik kita menggunakan min masukkan min di depan angka min 30 artinya 330 samsanya barulah masukkan huruf 2 linci 5 oke kemudian rotate sama rotate ini min 30 ya tadi obliknya rotatenya 330 ro click under disini kita tidak perlu memberikan min nah susahnya 330 kalau untuk rotate ya seperti ini kita akan bandingkan terus move ya sama pemiringannya kita pindahkan disini terus dengan contoh oke itu tadi saya kira cukup ya untuk materi pembuatan teks 30 derajat dan 330 derajat semoga video ini bermanfaat bila ada saudara maupun bukan kalian yang belajar di bidang teknik maupun yang sudah lulus bisa kalian share video ini karena para ahli outpocket maupun solidwork sangat dibutuhkan di dunia kerja sampai bertemu di video selanjutnya terimakasih selamat menikmati Terima kasih.